Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedag-jedag alikmosen yang lagi viral di tiktok Nah, untuk hasilnya, seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya, kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan Jika sudah, kalian tinggal buat track ya Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek saja ya Nah, oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 15-14 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal Klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja foto kalian Nah, untuk fotonya panjangkan saja sampai di bagian detik 5-20 menggunakan yang ini Kembali saja ke awal Di bagian detik 204, kalian pangkas saja fotonya menggunakan yang ini Kemudian kalian pangkas-pangkas lagi fotonya sesuai beat ya Sampai di bagian akhir guys Nah, oke jika sudah dipangkas semua, kalian tinggal kembali ke awal Klik saja foto yang di bagian awal ini Panjangkan sampai di bagian detik 2-29 menggunakan yang ini Kembali, klik saja foto yang di atasnya Panjangkan sampai di bagian detik 3-26 menggunakan yang ini Jika sudah dipanjangkan, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal ya Nah, di foto yang awal ini kalian klik saja fotonya Pilih saja bagian blending dan opacity Tandain di bagian detik 204 Dan di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 0 untuk yang 100 ini Kembali, pilih saja bagian move dan transfer Pilih bagian yang ketiga Tandain di bagian detik 204 Dan di bagian awal kalian tinggal ubah saja menjadi 1500 ya Klik saja yang 1080 ini Ubah jadi 1500 guys Checklist Masuk ke bagian tengah sini Pilih bagian kurva Pilih yang keempat dan kasih seperti ini Kembali saja Kalian klik saja untuk foto di sebelahnya ini Yang di atasnya ya Pilih saja bagian move dan transfer Tandain keyframe di bagian detik 229 yang ini Dan di bagian awal sini Dan di bagian awal sini kalian tinggal geser saja ke bagian sebelah kanan Sampai hilang Masuk ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Kalian klik saja foto yang di bagian atasnya Pilih bagian move dan transfer Kalian tandain di akhir ini Dan di bagian awal kalian geser ke sebelah kiri ya Sampai hilang Masuk ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga dan kasih full Kembali Disini kalian tinggal masuk saja ke bagian sini ya Di bagian foto akhir ini Detik 506 Klik saja fotonya Pilih bagian move Pilih yang ketiga Tandain di awal Dan di akhir ini Untuk di bagian akhir kalian tinggal zoom saja fotonya Pilih saja yang 1080 Ubah jadi 1350 Jika sudah kalian cek list Masuk ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Eh sorry Pilih yang ketiga Kasih full saja Jika sudah kalian tinggal kembali Dan tambahkan saja foto yang beda ya Di bagian detik 520 Klik tanda plus di bawah Klik tanda plus di bawah Pilih bagian media Tambahkan foto yang beda Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan dulu Sampai di bagian sini Detik 909 Menggunakan yang ini Pilih yang ini jika sudah Salin satu layar Dan kalian kembali ke awal Masuk saja ke bagian move dan transport Pilih yang ketiga Tandain di awal Di bagian detik Sini ya 701 Dan di bagian detik 728 Tandain Kemudian di bagian detik 812 Tandain Di bagian akhir sini juga Kalian tandain Nah untuk yang di bagian detik 825 Disini tuh kalian tinggal Zoom aja fotonya Jadi kalian tinggal Pilih saja yang 1080 ini Ubah jadi 1350 ya Checklist Yang dilangkaiin disini juga Jadi 1350 Di bagian detik 714 1350 Oke Jika sudah Kalian masuk Di bagian tengah sini Eh di awal dulu deh Di awal ya Disini kalian ubah juga Jadi 1350 Checklist Untuk bagian ini Keyframe nya Tahan geser ke awal Masuk ke tengah sini Pilih bagian kurva Kalian disini Pilih yang ketiga Kasih seperti ini Sebelahnya kedua Kasih seperti ini Jika sudah kembali Pangkas dulu fotonya ya Mulai dari detik 603 Sampai di bagian Detik 714 Nah untuk foto yang di bagian Detik 714 Diklik aja Pilih bagian move Dan transport Pilih bagian yang ketiga Masuk ke bagian tengah Seperti ini Pilih bagian kurva Pilih titik 3 Dan kalian tinggal Aktifkan saja Overshoot nya Jika sudah Ubah jadi seperti ini Ke bawah Pilih titik 3 Di kiri bawah Salin kurva Titik 3 Di kiri bawah lagi Tempel ke semua Bingkai utama Kembali Dan pangkas Semua fotonya Sesuai bit Oke Jika sudah Kalian tinggal Kembali ke awal Kalian tinggal Klik saja Foto yang kedua ini Di bagian detik Detik 204 Klik tan Sampai checklist Langkai 1 foto Keatasnya checklist Langkai 1 foto Keatasnya checklist Kemudian Kalian langkai lagi 1 foto Diatasnya checklist Langkai lagi 1 foto Diatasnya checklist Jadi yang di checklist itu Ada yang di bagian detik 506 Kemudian detik 4 16 Kemudian di bagian detik 406 Dan di bagian awal ini Detik 326 Jadi seperti ini guys Untuk yang di checklist Nah oke Jika sudah di checklist Kalian tinggal Pilih yang ini saja Kalian pilih bagian yang ini Hapus saja semua hijaunya Kecuali yang ini Jika sudah Kalian tinggal Tempel guys Nah otomatis Fotonya keganti ya Jadi seperti ini nanti Nah gitu Nah jadi disini tuh Hanya ada 2 foto ya Untuk pergantian-gantian Fotonya Oke ini kan udah jadi ya Kayak gini Kalian tinggal Masuk aja guys Di bagian detik 909 Disini kalian tinggal Tambahkan saja Foto yang beda ya Nah untuk fotonya Saya pakai yang ini Contohnya Jika sudah Disini tuh kalian Tinggal panjangkan saja Fotonya Sampai di bagian detik 1227 Menggunakan yang ini Kembali saja ke awal Nah disini kalian Pilih bagian move Dan transfer Pilih bagian yang ketiga Tandain di awal sini Kemudian Tandain di bagian detik 10-20 Di bagian detik 11-03 Dan di bagian detik 12 Untuk di bagian sini ya Di awal Kalian Eh sorry Di bagian detik 10-20 Kalian tinggal Zoom aja fotonya Kurang lebih jadi 1380 Untuk di bagian sini Detik 12 Kalian ubah jadi 1350 aja Checklist Nah kalian masuk ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Di sebelah sini Kalian pilih yang ke Titik 3 aja Dan tempel kurva Untuk di tengah awal Pilih yang ketiga Pilih titik 3 Dan kalian tinggal Nonaktifkan Nah ini kasih seperti ini ya Kurvanya Jadi nanti tuh kayak gini dia Kembali aja Kalian pilih bagian icon ke satu Tandain di bagian detik 11-03 Kemudian di bagian detik 12 Dan di bagian akhir ini Untuk di bagian detik 12 Geser ke atas fotonya Seperti ini Untuk di akhir Kalian geser ke bawah fotonya Seperti ini Masuk ke tengah sini Pilih kurva Keempat Di sebelahnya juga keempat Nah jadi nanti kurang lebih Hasil fotonya Bakal seperti ini ya Nah naik Terus turun ke bawah Kayak gitu Simple ya Kita kembali aja ke awal Dan pangkas semua fotonya Sesuai beats Yang gak tau ini style-nya Kayak gimana Jadi nanti kalian tinggal Atur aja konsepnya ya Ini yang bikin kita Asal-asalan aja ya Itu konsepnya Soalnya style-in juga Style Thailand ya Untuk lagunya Nah oke ini udah jadi ya Kalian tinggal Klik saja tanda plus Di bawah Di bagian detik 12 13 Pilih bagian yang kotak Dan kalian tinggal Pilih saja titik 3 Di kanan atas Disini kalian tinggal Isi ke area komposisi Pilih bagian Move dan transfer Pilih yang ketiga Nanti yang 1920 Kalian klik Ubah saja menjadi 2500 Checklist Untuk bagian yang kedua Ini kalian klik Tandain saja Di bagian tengah sini Dan di akhir Kalian tinggal putar aja Seperti ini Kembali Ke tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Kembali aja Kalian pilih Bagian color and fill Dan pilih yang ini Kembali Pilih blending Dan opacity Tandain aja Di akhir 0 Di awal Dan di tengah Kalian fullkan lagi Masuk ke tengah sini Pilih kurva Kedua Sebelahnya ketiga Kembali aja Ini sudah jadi Kita tinggal kembali Ke awal Untuk penambahan efek Di semua foto yang ada Kalian kembali aja Ke foto paling awal Klik fotonya Pilih efek Dan tambahkan saja Efek ubin Di bagian Distort Set the world Disini kalian tinggal Aktifkan Kembali Tambahkan lagi Efek Blur Pilih Buram gerak Atau motion blur Gak usah diubah Kalian tinggal Kembali aja Klik saja Untuk foto Di atasnya Yang kedua Pilih efek Dan tambahkan Saja efek Pilih saja Bagian buram gerak Di tengah sini Ada Kembali Tambahkan lagi Efek Pilih saja Bagian move Atau transfer Dan pilih Pemindahan Acak Untuk bagian Magnitude Tandain di awal 50 Di bagian Tengah sini 0 Masuk ke tengah sini Pilih kurva Ketiga Kasih full Kembali Untuk bagian Set Kalian tandain Di tengah 0 Di awal Jadi 50 Masuk ke tengah sini Pilih kurva Ketiga Kasih full Kembali Pilih saja Titik 3 ini Salin efek Dan tempel Di foto atasnya Yang ini Oh ini Tambahkan buram gerak Jangan lupa Nah kembali Aja Nanti kurang lebih Hasilnya Kayak gini Aja Nah agak Ada sedikit Geraknya Untuk Masuk fotonya Nah oke Ini kan sudah jadi Untuk foto yang ini Kalian tinggal Klik saja Foto di sebelahnya Yang ini Pilih efek Dan tambahkan saja Efek ubin guys Di tengah sini ada Suaraku Kayak kurang Bagus ya guys Soalnya lagi Gatal banget Lagi tenggorokanku ini Atau kenapa Padahal lagi Bulan puasa gitu ya Jadi kayak kurang Nyaman aja gitu Kita Apa sih namanya Menjelaskannya gitu ya Jadi maaf Maaf banget ya Ini mah guys Kita lanjut aja Jadi kalian tinggal Aktifkan saja Antik yang di bawah ini Kembali Tambahkan lagi Efek ya Pilih saja Ombang ambing Di bagian Move atau Transport Nah untuk bagian Ombang ambing ini Sudutnya Kalian ubah jadi 90 Klik saja Yang 45 ini Ubah jadi 90 Untuk bagian Frequensi Kalian tinggal Ubah jadi 469 Klik saja Yang 2 Ubah jadi 4 Checklist Dan naikin Jadi 69 69 ya Untuk bagian Magnitude Tiba jadi 0 Tandain di akhir ya Untuk di awal Kalian tinggal Ubah saja Menjadi 180 Masuk ke tengah sini Pilih kurva Ketiga Kasih naik Seperti ini guys Nah gini ya Kembali Pilih saja Titik 3 ini Dan Gandakan Untuk sudutnya Ubah jadi 0 Klik saja yang 90 Ubah jadi 0 Untuk bagian Frequensinya Kalian tinggal Ubah jadi 1343 Untuk bagian Magnitude Awal Kalian tinggal Ubah saja Menjadi Sekitar 359 Yang di akhir ini Kalian geser saja Ketengah Kering banget guys Tenggurukanku Nah oke Jika sudah Kalian tinggal Kembali Disini Kalian tinggal Tambahkan lagi Efek ya Pilih saja Bagian Lengkuan gelombang Di bagian Distorsi Nah untuk Tahap Kalian tandain Di akhir 0 Di awal Jadi 1 ya Masuk Di tengah sini Pilih kurva Ketiga Kalian kasih naik Setengah Kembali Untuk sudutnya Kalian ubah Jadi 38 Plus ya Bukan minus 0,5 Untuk bagian Jatahnya Ubah jadi 8,8 Magnitudenya 0 Tandain saja Di bagian Akhir Dan di awal Jadi 4,5 Masuk ke tengah Sini Pilih kurva Ketiga Kasih naik Setengah Kembali Pilih saja Titik 3 ini Dan kalian Gandakan Klik saja Lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk bagian sudutnya Minus 36,5 Pilih saja Plus minus Di bawah Ketik 36 Cek list Dan yang 0 Ubah jadi 5 Untuk jaraknya 88 Jadi 95 Kembali Sorry Banyak Batuk Disini Kalian tinggal Tambahkan lagi Efek Buram gerak Di tengah Sini Ada Untuk Tune Naikin Jadi 3 Kembali Disini Kalian Pilih Yang ini Aja Salin Satu Layar Kembali Aja Kalian Klik Tan sampai Checklist Semua foto Yang pendek Pendek Ini Jika sudah Oh iya Di checklistnya Sampai di bagian Detik 506 Untuk di bagian Detik 520 Sebelah kanan Itu fotonya Jangan Di checklist Kalian Pilih Yang ini Kalian Pilih Yang ini Hapus Yang ini Dan Ini Jika sudah Tempel Nah Oke Ini sudah Jadi Kita tinggal Klik Saja Foto Yang Di bagian Detik 520 Pilih Bagian Efek Dan Tambahkan Saja Efek Bubin Di tengah Sini Ada Aktifkan Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Buram Gerak Di tengah Sini Ada Tambahkan Satu Efek Lagi Pilih Saja Bagian Move Dan Pilih Ayun Atau Swing Untuk Frequensinya 1 15 16 Boleh Untuk Bagian Sudut 1 Bahas Saja Yang Minus 30 Jadi Minus 3 Tandain Tahan Kawal Di Akhir Jadi 0 Untuk Sudut 2 Kalian Ubah Jadi 2 2 Pilih Saja 30 Ubah Jadi 2 Checklist Naikin Jadi 2 Tandain Tahan Kawal Di Akhir Jadi 0 Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Eh Sorry Disini Kalian Tinggal Pilih Dulu Yang Ini Supaya Cepat Salin Satu Layar Dan Tambahkan Efek Ya Pilih Saja Bagian Opacity Visibility Jika Sudah Pilih Burkadi Pata Blink Untuk Burkadi Frequensinya Difullkan Aja Jika Sudah Kalian Tinggal Kembali Kalian Klik Tahan Sampai Checklist Untuk Voten Di Bagian Detik 603 Sampai Di Atas Nah Sampai Di Bagian Sini Aja Kalian Checklist Di Bagian Detik 701 Yang Di Atas Ini Tidak Usah Di Checklist Nah Ini Ada 4 Foto Di Belakang Pilih Kalian Pilih Yang Ini Hapus Yang Ini Dan Tempel Klik Saja Foto Yang Di Bagian Detik 603 Yang Sebelah Kanan Yang Pendek Titik 3 Di Kanan Atas Balik Horizontal Langkai Satu Foto Balik Lagi Horizontal Kembali Klik Saja Foto Yang Di Bagian Detik 7 14 Pilih Efek Tambahkan Saja Efek Yang Tadi Yang Ini Tempel Gaya Boleh Disini Kalian Tinggal Pilih Saja Untuk Bagian Efek Ayun Dihapus Dan Tambahkan Satu Efek Komba Ngambing Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Sudut Ubah Saja Yang 45 Jadi 90 Tandain Tahan Ke Awal Di Akhir Jadi Minus 90 Pilih Saja Yang 90 Pilih Plus Minus Di Bawah Dan Ketik 90 Cek List Tahan Geser Ke Akhir Untuk Frekuensinya 035 Magnitudenya 0 Tandain Tahan Ke Akhir Untuk Di Awal Jadi 90 Kembali Kalian Tinggal Pilih Saja Yang Ini Supaya Cepat Nah Disini Kalian Tinggal Salin Satu Lair Jika Sudah Kalian Kembali Dulu Kalian Tinggal Masuk Saja Di Bagian Sini Di Foto Yang Beda Di Detik 909 Klik Tahan Sampai Checklist Semua Foto Yang Di Atas Pilih Yang Ini Jika Sudah Pilih Yang Ini Hapus Yang Ini Jika Sudah Tempel Disini Kalian Klik Saja Foto Di Bagian Detik 922 Yang Pendek Kanan Titik 3 Di Kanan Atas Balik Horizontal Langkai Satu Foto Balik Horizontal Langkai Saja Dua Foto Kemudian Kalian Balik Horizontal Langkai Satu Foto Balik Horizontal Nah Kita Kembali Ke Foto Awal Di Bagian Detik 7 0 14 Klik Foto Yang Di Bagian Awal Yang Sebelah Kanan Pilih Efek Kalian Tambahkan Efek Blur Dan Pilih Gaussin Blur Untuk Bagian Kekuatan Disini Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi 300 Seperti Ini Boleh Tandain Di Awal Di Tengah Sini Kalian Ubah Jadi 0 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Next Seperti Ini Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Lengkuan Gelombang Di Tengah Sini Ada Untuk Tahap Kalian Tandain Di Bagian Tengah 0 Di Awal Jadi 0 58 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Full Kembali Untuk Sudut Di Awal 5,5 Di Tengah 90 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Full Kembali Untuk Bagian Jarak Kalian Tinggal Ubah Saja Yang 20 Jadi Eh Sorry Bukan Jarak Magnitude Yang 4 Jadi 2 Tandain Di Awal Di Tengah 0 Jangan Lupa Kurvanya Yang Ketiga Kasih Naik Sedikit Kembali Untuk Sudut Word Kalian Tinggal Tandain Saja Di Bagian Awal Eh Di Tengah Dulu 0 Di Awal Sini Kalian Tinggal Ubah Jadi Minus 180 Kembali Pilih Saja Bagian Titik Tiga Ini Dan Gandakan Klik Saja Lengkuan Gelombang Di Bawah Untuk Bagian Tahap Awal 0 Di Tengah 0 44 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Full Kembali Untuk Sudut Kalian Tinggal Ubah Yang Di Awal Jadi 0 Magnetut Awal 1,5 Sudut Torp Awal Jadi Plus 90 Di Tengah Jadi 180 Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Bagian Distorsi Dan Pilih Bagian Riak Bundar Untuk Frequensinya Tandain Di Awal 8 50 Di Tengah Jadi 156 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Full Aja Naik Kembali Untuk Bagian Kekuatan 25 Di Awal Di Tengah 5 Radius 80 Kembali Kalian Tinggal Pilih Bagian Yang Ini Supaya Cepat Salin Satu Layar Kalian Tambahkan Satu Efek Pilih Saja Ombang Ambing Di Tengah Sini Ada Klik Saja Ombang Ambing Pilih Bagian Frequensi Yang 2 Ini Ubah Jadi 5 Magnitude 0 Di Akhir Di Awal Jadi 170 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Kasih Full Aja Kembali Dan Kalian Klik Tan Sampai Ceklist 4 Foto Di Atasnya Pilih Yang Ini Hapus Yang Ini Dan Tempel Klik Klik Saja Foto Yang Kedua Di Bagian Detik 728 Yang Sebelah Kanan Paling Pendek Pilih Saja Titik 3 Di Kanan Atas Balik Horizontal Langkah Satu Foto Balik Horizontal Klik Saja Foto Yang Awal Tadi Pilih Efek Pilih Ombang Ambing Paling Bawah Untuk Bagian Sudutnya Kalian Tinggal Salin Efek Pilih Titik 3 Ini Salin Efek Dan Tempel Di Foto Yang Ini Nah Disini Detik 11 03 Yang Sebelah Kanan Kalian Klik Fotonya Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Kembali Nanti Hasilnya Kayak Gini Oke Ini Sudah Jadi Kalian Tinggal Kembali Ke Awal Untuk Penambahan Efek Coloring Masuk Di Bagian Detik 423 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Dan Kalian Perpanjang Sampai Di Bagian Detik 701 Pilih Saja Bagian Move Pilih Yang Disini Kembali Dulu Pilih Titik 3 Di Kanan Atas Dan Kalian Tinggal Regangkan Kemudian Pilih Move Pilih Yang Ketiga Ubah Yang 1080 Jadi 5400 Checklist Kalian Tinggal Kembali Di Awal Kembali Pilih Efek Dan Tambahkan Saja Efek Pilih Saja Bagian Lainnya Di Bawah Dan Pilih Salinator Bakang Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Lengkuan Gelombang Di Tengah Sini Tandain Di Awal 0 Tengah 1 Akhir 2 Masuk Ketengah Sini Kurva 3 Sebelah Kurva 2 Kembali Untuk bagian sudutnya Kalian ubah jadi 58 Checklist Kalian tinggal Pilih Titik 3 Di bawah Salin efek Dan kalian Tambahkan Saja Yang kotak Lagi Di bagian Detik 6 17 Klik Tanda 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 Di bawah Pilih Yang kotak Pilih Titik 3 Di kanan Atas Dan kalian Tinggal Regangkan Pilih Bagian Move Dan Transfer Kalian Pilih Yang Ketiga Untuk Yang 1080 Bajadi 200 Checklist Pilih Bagian Icon Ke Satu Dulu Dan Geser Ke Bagian Sini Disini Geser Ke Bagian Sini Nah Di Kanan Sini Untuk Cara Cek Posisinya Ada Dimana Kalian Tinggal Pilih Bagian Icon Ketiga Kalian Bisa Lihat Posisinya Di Bagian Bawah Sini Sebelah Kiri Kalian Tinggal Pilih Saja Yang 200 Ubah Saja Menjadi 5400 Checklist Disini Kalian Tinggal Panjangkan Lagi Sampai Di Bagian Detik 8 25 Menggunakan Yang Ini Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Nah Oke Untuk Yang Disini Kalian Tinggal Masuk Saja Klik Saja Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Media Dan Kalian Pangkas Saja Eh Sorry Bukan Media Pilih Tadi Yang Kotak Ini Yang Di Bawah Yang Kotak Sorry Nah Disini Kalian Tinggal Pangkas Saja Untuk Yang Kotak Di Bagian Detik 8 12 Kalian Klik Saja Pangkas Menggunakan Yang Ini Jika Sudah Kalian Tinggal Pilih Saja Titik 3 Di Bagian Kanan Atas Yang Ini Dan Kalian Tinggal Regangkan Juga Nah Disini Kalian Pilih Bagian Efek Kalian Tambahkan Saja Efek Salinator Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Kalian Tinggal Pilih Saja Bagian Ubin Atau Tiles Disini Kalian Tinggal Aktifkan Dan Tandain Keyframe Di Awal Di Akhir Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi 2 Masuk Ketengah Sini Pilih Bagian Kurva Pilih Yang Ketiga Kalian Kasih Seperti Ini Kembali Pilih Bagian Blending Dan Opacity Tandain Di Awal Di Akhir Kalian Tinggal Ubah Jadi 0 Kembali Aja Nanti Hasilnya Seperti Ini Disini Kalian Tinggal Kembali Aja Ke Bagian Sini Nah Disini Di Bagian Detik 10 0 6 Kalian Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Lagi Dan Kalian Pangkas Di Bagian Detik 12 Menggunakan Yang Ini Pilih Titik 3 Di Kanan Atas Lagi Dan Kalian Tinggal Regangkan Pilih Efek Tambahkan Salin Atas Belakang Sama Ya Kayak Tadi Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Bagian Tandain Di Awal Di Akhir Dan Di Tengah Di Bagian Detik 11 03 Kalian Ubah Jadi 163 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Kedua Kasi Full Sebelah Ketiga Kasi Full Kembali Untuk Sudut Kalian Tandain Di Awal Sini 0 Di Bagian Akhir Kalian Ubah Jadi 243 Kembali Aja Kalian Tinggal Klik Saja Untuk Yang Di Atas Ini Persegi Panjang Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Kembali Kalian Tempel Di Bagian Sini Detik 11 03 Pilih Yang Ini Tempel Satu Layar Nanti Hasilnya Kayak Gini Nah Oke Ini Kan Udah Jadi Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Bagian Sini Di Bagian Detik 8 22 Aja Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Media Dan Tambahkan Mentahan Hitam Putinya Yang Sudah Saya Sediakan Di Pin Komentar Untuk Ini Mentahannya Kalian Pangkes Di Bagian Detik Nah Kita Oksin Aja 924 Atau 925 Oke Jika Sudah Kalian Tinggal Pilih Saja Bagian Efek Dan Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Pilih Bagian Peta Pemindahan Untuk Bagian Offset Kalian Tandain Saja Di Bagian Awal 0 Di Awal Sini Kemudian Tandain Di Tengah Sini Satu Garis Sebelum Bit Disini Pas Di Bagian Bit Tengah Kemudian Di Tengah Sini Dan Di Bagian Akhir Oke Oke Kita Kembali Ke Awal Di Bagian Detik 9 Disini Ubah Saja Menjadi Sekitar Minus 360 Klik Saja Yang X Ini Yang 0x Pilih Plus Minus Di Bawah Ketik 360 Checklist Untuk Disini Satu Garis Sebelum Bit Kalian Tinggal Ubah Jadi Plus 860 Pilih Yang X Ubah Jadi 830 Checklist Untuk Di Pass Bit Satu Apa sih Pass Bit Disini Ubah Jadi Minus 9 27 Nah Untuk Bit Yang Kedua Dari Akhir Kalian Ubah Jadi Plus 360 Checklist Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Keempat Di Sebelah Sini Ketiga Kasi Full Sebelah Kedua Kasi Full Sebelah Kepat Kembali Jangan Lupa Yang Di Bagian Dari Tengah Di Bawah Ini Di Di Aktifkan Kembali Tambahkan Satu Efek Lagi Pilih Saja Bagian Blur Dan Pilih Gaussan Blur Eh Sorry Buram Direksional Yang Paling Atas Kiri Nah Untuk Bagian Kekuatan Tandain Di Bagian Tengah Sini 0 Di Tengah Sini 0 Pas Di Bagian Bit Jadi 0 8 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Kedua Kasi Full Sebelah Ketiga Kasi Full Kembali Aja Disini Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Bagian Sini Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Pangkas Di Bagian Detik 9 29 Pilih Bagian Persegi Panjang Disini Kalian Tinggal Pilih Saja Bagian Move Dan Transport Pilih Yang Ketiga Ubah Saja Yang 200 Jadi 3300 Checklist Kembali Pilih Efek Tambahkan Salinator Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Lagi Efek Lengkuan Gelombang Di Tengah Sini Ada Tandain Aja Di Awal Di Bagian Akhir Dan Di Bagian Tengah Ubah Jadi Satu Di Akhir Jadi Dua Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Ketiga Sebelah Kedua Kembali Untuk Bagian Sudut Biarkan Jarak 5 Magnitude 0 Tandain Di Awal Dan Di Akhir Untuk Di Tengah Kalian Naik Jadi 3,5 Masuk Ketengah Sini Pilih Kurva Kedua Sebelahnya Ketiga Kembali Pilih Titik 3 Ini Dan Gandakan Klik Saja Lemkuan Gelombang Di Bawah Untuk Bagian Sudut 90 Jarak Jarak 6 6 Kalau Kecepatan Maaf Ya Soalnya Saya Kurang Anu Suara Saya Jadi Kalau Misalnya Kecepatan Jadi Kalian Agak Lambatin Aja Di Pengaturan Youtube Ada Jika Sudah Kalian Pilih Saja Titik 3 Lagi Dan Gandakan Nah Klik Saja Lemkuan Gelombang Di Bawah Untuk Bagian Jarak 50 Untuk Bagian Magnitude Tengahnya Jadi 5 4 Masuk Ketengah Sini Tengah Awal Pilih Kurva Kedua Kasih Full Kebawah Sebelah Full Keatas Kembali Dan Nanti Hasilnya Seperti Ini Oke Ini Sudah Jadi Kayak Gini Aja Nah Kalian Tinggal Kembali Saja Ke Bagian Awal Untuk Penambahan Efek Kolor Seperti Biasa Di Ping Komentar Kalian Tinggal Cek Aja Nah Yang Ini Kalian Tinggal Pilih Saja Yang Ini Pilih Semua Pilih Yang Ini Lagi Salin 6 Kembali Pilih Perikian Di Atas Kalian Buat Jika Sudah Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Dan Tempel 6 Layar Nah Untuk CC Ini Kalian Tinggal Panjang Kan Saja Kalau Misalnya Kepanjangan Kalian Tinggal Pendekan Atau Pangkas Sesuai Bit Akhir Kayak Gini Pangkas Saja Nah Oke Ini Sudah Jadi Disini Saya Pangkas 3 Di Atas Sesuai Bit Akhir Nah Oke Kalian Tinggal Pilih Saja Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Kalian Tinggal Export Aja Oke Mungkin Sekian Video Saya See The Next Video Bye